Jajaran MAPOL Dajambi kembali menggelar ungkap kasus ekspos dugaan tindak berdana pembunuhan yang dipimpin langsung oleh MAPOL Dajambi, KOMBESPOL Ahmad Haida. Serta dihadirkan langsung 3 tersangka dugaan tindak berdana pembunuhan. Satu buah buku tabungan, 3 unit handphone, 2 unit jam tangan, 2 buah kartu identitas, serta sejumlah uang tunai. Tersangka AL, WL, dan PG menggunakan modus kekerasan pada korban dan juga menggunakan EGREG untuk menggorok leher korban. Tersangka dikenakan pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, pasal 55 ayat 1, pasal 88 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dengan maksimal hukuman mati. Kodak Jambi dengan jajaran karsel seporeg tepuk ini berhasil mengungkap pembunuhan berencana yang disaksa di sini. Di sini ada 3 korban, yaitu Dona 34 tahun, Kita 40 tahun, dan Niko 4 tahun. Pelakunya juga ada 3, yaitu dikandensial WL, AL, dan PG. Ini melakar belakangnya dari kasus rentenir yang dijalankan oleh korban, yang dijalankan oleh salah satu pelaku. Kemudian karena tidak ada miskomunikasi di sini, yang dari pelaku ini ada buat suatu, memang tidak menyetorkan waktu itu pada si korban, sehingga terjadilah niat untuk pelaku menghabisi para korban ini. Jambi, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.